Pada awalnya memang sebuah cita-cita Dream, philosophy Atau mungkin bahkan theology Tapi Problemnya adalah cita-cita yang indah Dan rosy Yang penuh dengan mawar yang wangi Itu kemudian Diterjemahkan di dalam suatu institusi Yang konkret, ini problemnya sebetulnya Sekarang ini sebetulnya kalau kita telah Misalnya perkembangan Teori-teori Politik modern Di dalam sistem liberal sendiri Sebetulnya, itu ada kritik-kritik Internal terhadap Filsafat liberal, filsafat politik liberal Mas Alimun Harim sebagai politik Saya kira tahu dengan baik Bahwa kritik-kritik Terhadap teori politik Atau falsafah liberal Di dalam tradisi liberal sendiri Itu juga banyak sekali Misalnya Dari dalam tradisi liberal Sendiri kemudian Muncul gagasan tentang Misalnya demokrasi Deliberatif Yang mengkritik Praktik demokrasi liberal sekarang Yang memang tidak ideal Karena pada akhirnya Dia hanya bersandar kepada Suatu prosedur-prosedur Yang sifatnya formal Tetapi tidak mengadres substansi Sehingga muncul Apa itu? Suatu gagasan tentang demokrasi Deliberatif Nah praktik demokrasi Deliberatif ini kan sebetulnya Demokrasi liberal tetap Tetapi dia lebih radikal Karena The center of power Itu bukan lagi Kepada dalam negara Ataupun di dalam pasar Tapi kepada warga Dan itu Secara pelan-pelan Kemudian dipraktekkan Di negara-negara barat Warga Disertakan Di dalam Hiring Entah di dalam Tingkat Apa itu Wari kota Ataupun Negara bagian Ataupun di dalam Tingkat liberal Misalnya kalau dianggapkan Jadi Citizen itu sendiri Sebetulnya dilibatkan Di dalam Apa itu Proses Governance Atau penyelenggaraan Sebuah negara Jadi Menurut saya Ide tentang Warga negara Yang berdaulat Itu sebetulnya Sudah menjadi Konsen Teoritis Tetapi juga Sekaligus Menjadi praktek Yang pelan-pelan Diadopsi Di dalam Demokrasi Modern Kalau kita telah Perkembangan Sistem Apa itu Kapitalisme Dan Liberalisme Secara keseluruhan Di barat Terusnya menarik Sistem kapitalisme Itu Tidak seperti Dibayangkan oleh Teman-teman kiri Bada umumnya Bukan sistem Yang Pada dasarnya Adalah Statis Memang Kapitalisme Sendiri Itu sistem Yang Berkali-kali Mengalami krisis Sekarang ini Disebut Ada krisis Kapitalisme Baru Masalah Di ekonomi Membahas Itu panjang Lebar Tentang Krisis Kapitalisme Modern Dengan Adanya Kasus Dengan Eropa Yang Sekarang Mulai Mengalami Masalah Dengan Uni Eropa Tetapi Apakah Lalu Kalau Kapitalisme Itu Krisis Ini Menjadi Banda Besar Karena Berkali-kali Kapitalisme Itu Mengalami Krisis Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri Krisis terbesar adalah Great Depression Pada tahun 30-an Itu krisis yang hampir Menghancurkan kapitalisme Kalau Anda Apa itu Nonton film Yang dipintangi Rachel Crowe The Cinderella Man The Cinderella Man Di situ Anda bisa melihat Satu segi Kehidupan sosial Dimana ketika Amerika Mengalami krisis kapitalisme Yang luar biasa Pada tahun 30-an Tetapi Kapitalisme Bisa Melalui Melalui Mekanisme Internal Sendiri Melakukan Apa itu Recovery Ya tentu Tidak Seluruhnya Internal Ada ketik-ketik Dari luar Tapi Di dalam Kapitalisme Sendiri Ada suatu Evolusi Yang membuat Dia bisa Beradaptasi Dengan Sistem Baru Dengan Lingkungan Yang baru Ini beda Dengan Sistem Sosialisme Atau sistem Apalagi Maksisme Yang tidak Bisa Beradaptasi Karena Dia rigid Dan akhirnya Ambro Sekarang kita Lihat Venezuela Misalnya Negeri yang Kemarin Diatur Nampungkan Sebagai Surga Kawam kiri Di dunia Sekarang Tapi Sekarang Hancor Lebut Jadi Menurut saya Sistem Kapitalisme Itu sistem Yang Less Dogmatic Tidak Terlalu Dogmatis Tidak Terlalu Rigid Dan Dia bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Terus Berubah Dan Sebetulnya Kalau kita Pelajari Sejarah Perkembangan Liberalisme Terutama Pemikiran Pragmatisme Eropa Apa? Amerika Kalau Anda Pelajari Bilsafat Pemikirannya John Dewey Seorang Pemikir Bilsafat Pragmatis Amerika Yang bergelam Kalau Anda Pelajari Sistem Pragmatisme John Dewey Salah satu Keunggulan Apa itu Sistem Kapitalis Dan Liberal Di dalam Dunia Modern Adalah Karena Dia Tidak Dogmatis Jadi Kata John Dewey Menarik Sekali Dia Mengatakan Pendidikan Pragmatis Yang ideal Dalam Pandangan John Dewey Adalah Pendidikan Yang Membuat Seseorang Bisa Beradaptasi Terus Dengan Lingkungan Baru Tidak Dogmatis Nah Itu Sebetulnya Yang Secara Sistem Itu Diterapkan Dalam Sistem Kapitalisme Oleh Karena Itu Kapitalisme Mengalami Krisis Pada Tahun 30-an Pada Tahun Kalau Di Asia Pada Tahun 97 Tahun 2008 Tahun 2008 Kemarin Itu Krisis Kapitalisme Di Amerika Seriba Itu Juga Luar Biasa Apa Itu Destruktif Tetapi Pelan Kapitalisme Itu Bisa Melakukan Recovery Karena Dalam Dirinya Ada Mekanisme Internal Untuk Melakukan Adaptasi Berhadap Kebuah Karena Dia Tidak Rijid Karena Itu Misalnya Kapitalisme Ini Anti Islam Atau Anti Buruh Misalnya Kita Tidak Bisa Mengatakan Begitu Karena Kapitalisme Itu Bisa Beradaptasi Tadi Kan Oleh Mas Faya Disebut Sekarang Ini Islam Di Konkutasi Oleh Kapitalisme Dengan Misalnya Lahirnya Bank Syariah Nah Buat Saya Kelahiran Bank Syariah Itu Menarik Itu Pertanda Bahwa Kapitalisme Itu Sebetulnya Tidak Anti Agama Kalau Dia Anti Agama Tidak Tidak Ada Bank Syariah Dia Memanfaatkan Apa Itu Simbol Agama Religious Practices Kemudian Menjadi Bagian Dari Dirinya Dia Juga Bisa Menyerap Kritik Kritik Dari Sosialisme Misalnya Salah satu Apa itu Sumbangan Atau Kontribusi Besar Kawam Kiri Dalam Memperbaiki Sistem Kapitalisme Adalah Dikenalkannya Apa itu Upah Minimum Dan Jam Kerja Terbatas Terbatas Itu Harus Diakui Itu Sumbangan Dari Kaum Sosialis Eropa Terkacat Perbaikan Sistem Kapitalis Dulunya Waktu Kapitalisme Awal Di Inggris Pada Abad 18 Itu Brutal Sekali Nah Sekarang Kita Di Indonesia Ini Mengalami Kapitalisme Yang Brutal Seperti Di Inggris Pada Tahun 18 Itu Yang Digritik Mas Faya Sementara Kapitalisme Di Negara Asalnya Sudah Mengalami Evolusi Pada Dasarnya Nah Memang Kalau Kita Lihat Di Indonesia Kapitalisme Itu Itu Saya Sendiri Melihat Juga Marah Sekali Jangan Dikira Saya Ini Orang Yang Setuju Dengan Pembangunan Semain Dikeneng Saya Menolak Saya Liberal Tapi Saya Tidak Setuju Dengan Reklamasi Saya Tidak Setuju Dengan Membangunan Bersyuk Karena Itu Merusak Lingkungan Jadi Buat Saya Apa Kapitalisme Ini Menarik Karena Dia Itu Bisa Beradaptasi Terus Dengan Liungan Barat Dia Menyerap Kritik Kritik Dari Luar Jadi Sejarah Ekonomi Atau Sejarah Politik Ekonomi Barat Itu Menarik Sosialisme Menyumbangkan Kritik Tetapi Yang Bisa Mengeksekusi Kritik Itu Kapitalisme Jadi Sebagai Sumber Etika Itu Bagus Makanya Gini Sosialisme Itu Sebagai Ide Saya Anggap Seperti Agama 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 Itu Tidak Usah Terlalu Masuk Ikut Campur Ini Ngurus Dunia Misalnya Kaya Kritik Saya Kepada Orang 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 Teman Orang Itu Menawarkan Teori Yang Seolah Itu Canggih Dan Islam Konsep Islam Tentang Ini Begini Tentang Apa itu Tentang Misalnya Krisis Energi Ini adalah Jawaban Islam Tentang Ini jawaban Islam Problemnya Adalah Yang dilakukan Oleh teman-teman HG itu Adalah Sebetulnya Ini Ini kan Gak masuk akal Karena Tawaran-tawaran Itu dibuat Oleh orang Yang tidak ahli Dalam bidangnya Oh Salah Oke Anda bisa Mengatakan Salah Jadi Ini orang-orang Yang tidak Kompeten Menghentul Masalah-masalah Spesifik Hanya Didasari Oleh Apa itu Keyakinan Agama Salah Diskusi Lalu Di universitas Besar Di inggris Dilakukan Oke Jadi Bapak Tengah Hargo Dia salah satu Anggota Sudahir Oke Saya tahu Ada beberapa Ilmuwan-ilmuwan Yang Apa itu Masuk dalam Gerakan Tapi Kemudian Mencoba Merumuskan Solusi Islam Tapi Menurut saya Semangat orang-orang Seperti ini Bukan lagi Semangat Sientifik Tapi Iman Sebetulnya Jadi Jawabannya Itu bukan Jawaban Sains Tapi Jawaban Berdasarkan Imannya Jadi Sebetulnya Yang bekerja Adalah Ideologinya Bukan Solusi Yang berbasis Kepada Analisa Yang Sifatnya Apa itu Empirik Jadi Oke Oke Jadi Saya 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 Ngomong Sekarang Anda Dengarkan Kalau nanti Anda Punya Purung Silahkan Anda Ngomong Sendiri Tapi Anda Nggak Boleh Apa itu Selesai Moderator Mestinya Bisa Intervensi Tolong Hormati Saya Karena Saya Lagi Memberikan Apa itu Paparan Gagasan Saya Jadi Kritik Saya Kepada Kesebut Tahrin Adalah Mereka Ini Sebetulnya Adalah Tanda Kote Orang Korea Sebetulnya Ahli Agama Tidak Kompeten Dalam Mengurus Masalah Dunia Tapi Sosok Mengurus Nah Kalau Mereka Misalnya Punya Solusi Tentang Misalnya Suatu Problem Ekonomi Atau Politik Yang Sokret Bisa Jatuh Diusulkan Bisa Tetapi Harus Diperdebatkan Di dalam Suatu Forum Akademis Oleh Orang Orang Yang Ahli Mengenai Masalah Masalah Ekonomi Kompleks Sekali Agama Dan Sosialisme Misalnya Itu Punya Kontribusi Dalam Dalam Bentuk Berupa Usulan Usulan Atau Aspirasi Yang Sifatnya Normatif Impian Yang Lebih Manusiawi Dan Itu Berguna Saya Enggak Mengatakan Bahwa Kapitalisme Tidak Perlu Dikritik Dalam Sejarah Kapitalisme Kritik Banyak Sekali Tetapi Kehebatan Kapitalisme Adalah Dia Meng Incorporasikan Seluruh Kritik-kritik Itu Dan Memperbaiki Sistemnya Boleh Karena Itu Kapitalisme Makin Lama Dia Makin Manusiawi Tetapi Tentu Ada Kurangnya Karena Enggak Ada Surga Di Bumi Enggak Ada Anda Bisa Kritik Kapitalisme Tetapi Alternatif Apa